Percaya gak percaya, di saat gue lagi pake seragam, itu tuh kayak, yaudah pasra aja tau gak sih? Emang sepasra itu? Sepasra itu, tapi kalau gue lagi pake baju penumpang, maksudnya kayak emang gue jalan-jalan biasa Oke, lu udah gitu, udah takut gitu Oh seriusan? Beda suasananya ya? Beda, kayak, itu baju tuh kayak baju superman aja gitu Mungkin tanggung jawabnya mungkin disitu ya? Betul Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability Ability Podcast Halo Jojo Hi Ih suaranya loh Emang suara Leslie kayak gitu? Iya, kayak gini Oh, pernah Enggak juga sih General Frontal loh Oh nanti itu takut dolar kuning gitu ya? Iya Gak apa-apa lah Gak sih sebenernya gak masalah sih dolar kuning, karena gue buat podcast itu bukan cuma jari monet doang Buat edukasi masyarakat sebenernya Oke Jo, apa kegiatan lu sekarang? Kegiatan gue sekarang kerja Sempat bikin online shop juga Oh buka online shop juga Buka online shop, terus kerja di kantor juga Udah Oh sekarang di kantor? Iya Tapi kan lu pernah jadi pramugari kan katanya kan? Pernah Pernah? Berapa lama tuh lu jadi ke pramugari? 5 tahun Oh lumayan lama ya Kapan berhenti emang jadi pramugari? Sekitar bulan Maret atau April tahun lalu kayaknya Oh baru? Iya, semenjak pandemi Oh karena pandemi lu berhenti? Iya Bukan karena lu udah bosan jadi pramugari? Sebenernya udah bosan Oh Tapi menunggu waktu kapan ya? Oh yang pas gitu ya? Jadi kayak Lu pernah gak sih ngerasa kayak lu terlalu nyaman Terus jadi kayak Gak berkembang gitu Iya gak berkembang Terus kayak yaudah ternyata ini momen yang tepat untuk bahas Stop Oke Jadi lu nyari kegiatan di luar hobi yang lain Kegiatan yang lain Kan menurut gue kan kalau jadi pramugari itu kan enak ya Kalau orang lain tuh naik pesawat bayar Lu jadi pramugari itu pasti kemana-mana kan? Yes Nah itu paling jauh Lu domestik atau internasional juga? Gue domestik internasional Oh juga internasional juga Kan enak tuh kalau tiap Pasti kan kalau pramugari ikut jalan-jalan Gak apa-apa batuk disitu aja Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak takutnya kalau batuk disini tuh kayak Gede gitu Keselak Kegedean soalnya Oke Ketawa mulu Bapak bahagia Gak Paling jauh lu jalan-jalan kemana? Jalan-jalan maksudnya lu flight kemana? Flight Kalau domestik Kayaknya Papua Oh lu pernah ke Papua? Berapa jam sih ke Papua tuh? Gue paling disana sih Almost Almost Six hour kayaknya Six hour? Yes Tulu di pesawat Terus-terusan six hours Buset Dan Orang pasti kan wanita itu kan Kalau ngeliat pramugari Bukan wanita sih Semua orang ngeliat pramugari kan Anggun Cantik Gemulai Sobekannya sampe tinggi banget ya Eh gue mau nanya nih Busung itu ciluk bak Oh itu alasannya Serius-serius Kenapa sih Rocknya pramugari tuh Sobekannya panjang banget Sampai tinggi gitu Alasannya apa? Apa karena memang Biar mobilitasnya gampang Atau gimana? Ya mungkin itu kali ya Bapak Salah satunya Emang udah sepeda dari perusahaan Seperti itu ya? Sebenernya belahannya tuh Gak tinggi-tinggi banget Oh Dibuat Cuman saya gak tau kenapa Jadi tinggi Termasuk saya Jadi itu Lu sengaja berarti ya? Sengaja Bukan sengaja Biar Apa? Kayak Bikin mata-mata cowok ini Enggak Kan saya petakila nih Pak anaknya kan Jadi pramugari Mesti anggun segala macem Mau gerak tuh kayak Susah aja Daripada sobekmu Lu ya udah sobekin sekalian Sobekin sekalian gitu ya Oke oke Lu mau pake celana pengen Gak boleh kan? Gak boleh Harus pake rock kan? Salah satunya caranya Disobek paling tinggi Betul dia Oke Emang Kalo jadi pramugari itu Syaratnya apa aja sih? Pak gue harus tinggi ya pertama ya? Syarat jadi pramugari Yang utama Iya yang utama Di KTPnya perempuan Harus perempuan Iya kan? Kalo cowok pramugara ya? Iya kan? Oke Betul Oke Seriusan gue nanya Ini kan pasti banyak Di penonton yang pengen Jadi pramugari kan? Cewek-cewek itu kan? Pokoknya minimal Umurnya itu 18 tahun Oke Punya KTP? Punya KTP Oke Mampu berbahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Wajib Wajib Oke Minimal tingginya dulu tuh Kalo gak salah 165 Tinggi juga ya? Tinggi Cuma makin kesini Kayaknya perkembangan Anak-anak muda Makin Makin gede Gak ke atas Tapi ke samping Makin ke samping Oh gak boleh ya? Pramugari kesamping gak boleh? Eh pramugari maksudnya Kesamping gak boleh? Enggak Kita ada setiap bulan Itu ada namanya Performance check Itu dihitungin Berat badannya Emosi berapa Segala macam Oke Head to toe Dicek pokoknya Oke Eh emang kalo jadi pramugari Harus perawan? Enggak Enggak ya? Katanya ada pengecekan Pengecekan perawan Oh bukan Ambeyan Oh cih Maka Ceregisan dan ambeyan Gue cekan ambeyan Gue juga awalnya bingung kan Maksudnya kan Pertama kali nih ya Biasanya nih Ke balai kesehatan kita Terus kan kayak check up gitu kan Oke Itu bener-bener Kelanjang Kelanjang Tapi emang dokternya cewek Bukan cowok Kalo cowok Enak Nah abis itu Biasanya Itu kan kayak Katanya di cek perawan gitu-gitu Enggak Enggak ya berarti Itu kayak Disuruh nungging Nungging itu Menurut gue Pas gue cari-cari juga Oh Dicek Ada ambeyan atau enggak Atau kayak gimana gitu Oke Berarti Ya susah juga sih Kalo maunya Harus perawan kan Zaman sekarang Gak ada jadi pramugari dong nanti Masalahnya perawan itu Dari titik apa Dilihat ya Dari saput darah Pada gimana Kan beda Oh iya Siapa tau ya Belum pernah make love Tapi udah gak perawan Tapi udah gak perawan kan bisa Iya Bisa aja jatuh dari sepeda Kan ketusuk Terus yang paling penting Sehat Jasmani dan rohani Oh harus rohaninya sehat juga Iya Gak boleh pak Orang ateis berarti gak boleh jadi pramugari Ateis Kayaknya belum ada sih di KTP Gak gitu kan ateis Kalo udah salah masuk salah satu agama di itu mungkin bisa Mungkin bisa ya Berarti harus beragama juga Berarti Harus beragama juga Repot juga ya kalo gak beragama ya Kalo berarti di atas ada apa-apa Nanti doa sama siapa Iya kan doanya bingung kan Mau doa apa gitu kan Maaf temen-temen yang ateis Tapi saya yakin di Indonesia tidak ada ateis Karena tidak boleh juga Bukannya gak ada Kalo gue lebih percayanya You believe in God But you don't have any religion Agnostik berarti Agnostik Lebih banyak agnostik Lebih agnostik ya Apalagi perkembangan zaman sekarang Teknologi internet Lebih banyak Apalagi sekarang agnostik kan banyak yang Memunculkan diri gitu ya Sekarang lebih berani lah Daripada dulu ya Betul Berat apa yuk Eh Jadi Jadi pramugari itu Lu memang cita-cita dari kecil Atau gimana Apa kebetulan aja lu jadi pramugari Kebetulan Kebetulan Gimana ceritanya kalo bisa kebetulan Kayak iseng-iseng berhadi aja tau gak Seriusan Yang lain berjuang mati-matian lu Maaf ya Lu kayak iseng-iseng doang gitu Anjing Iya jadi Awalnya tuh Males kuliah Oke Gue anaknya tuh gak Suka baca buku Yang kayak Lu SMA kayak udah Aduh Capek banget Capek ya kan Maksudnya kayak Dan gue tuh orangnya lebih yang Pelajaran di social life Lu tuh lebih Akan berguna Di masa depan Lu suka praktek Lu suka praktek kepada teori Terus ditanya Mau lanjut kuliah gak Aduh kayaknya gak deh gue bilang Berarti kalo pramugari SMA bisa ya Bisa Minimal itu SMA Minimal SMA Jadi udah Iseng-iseng Nganggur tuh gue hampir setahun kan Nganggur setahun Ada pemukaan pramugari Ikut deh Langsung diterima tuh Langsung diterima Tanpa nyogo Enggak Tapi ada gak sih yang nyogo gitu Gak tau itu kayaknya ada Ada mungkin ada Cuman gue gak tau Tapi lu real ya Tanpa orang dalam ya berarti ya Gak punya Ini tuh yang pake orang dalam Enak banget sih Memang sih kalo di dalam tuh lebih enak Biasanya Maksudnya kalo punya orang dalam Lebih enak Apanya Kalo punya orang dalam Lebih enak Biasanya kayak gitu Itu keluarga lu menyetujui langsung Lu jadi Mutuskan untuk jadi pramugari Daripada jadi beban orang tua ya kan Minta uang jajan mulu Padahal sampe sekarang Mas Tapi kan lu udah kerja sekarang Kata nyokap gue Minimal lah Beban keluarganya Semakin mengecil Semakin dikit Jangan kata nyokap gue Daripada minta Sama mami yang lain Atau papa yang lain Mendingan minta ke mami sendiri Ke mami sendiri ya Betul sekali Tidak berbahaya Iya Oke Eh kalo boleh tau Kan Kalo kehidupan pramugari tuh kan glamor tuh Kalo diliat dari medsosnya Nongkrong sana Nongkrong sini Beli barang-barang branded By the way gaji pramugari tuh berapa sih Kisarannya Range nya tuh berapa biasanya Para Gak apa Kisaran aja Kan semua orang berbeda-beda Beda-beda ya Kisaran aja Kalo yang gue tau dulu Jaman-jaman Gue terbang itu 2016 Mulai terbang Sampai 2018 BUMN itu Tinggi Oh dari BUMN berarti ya Nggak Saya bukan BUMN Bukan ya berarti ya Bukan saya swasta Tapi gaji BUMN itu Paling tinggi Pada saat itu 2016 2018 Masih tinggi Tapi mulai dari 2018 Sampai ke sini Udah sama Kayak si swasta Sama kayak swasta Jadi kayak Kan orang dulu Mau masuk BUMN Karena tunjangannya Gajinya gede Prestis ya kan Gengsi ya kan Value nya lebih keliatan Lebih keliatan Tapi sama aja sekarang Berapa Boleh gak sih nyebut nominal Boleh tapi Masihnya beda-beda Tergantung Lulunya Pas lu deh Pas lu deh 10 dapet 10 juta satu bulan Itu udah sama tunjang Berarti udah tau dong Bapak Kalo 10 juta Apartemen di Sudirman Gak mungkin kan Terus bisa beri Apa Beli tas Branded Itu Mungkin gak Itu dari mana berarti ya Makanya Tuyulnya hebat Itu yang suka Jalan-jalannya Kalo jalan-jalan tuh ya Gak pernah Post pasangannya Kalo gak Iya kan Saya kira Mereka memang Jomblo berkualitas Memang tidak Menunjulkan pasangan Sama sekali Yang kalo ke kafe Sendirian Jalan-jalan sendirian Kayak gak kerja aja Gak kerja Tapi duit banyak Ada aja gitu Tuyulnya hebat tuh Tuyulnya itu ya Iya lah Gue kira memang Dari gaji dari pramugari Itu emang sudah Seprestis itu Sampai bisa beli Barang branded Dan lain-lain Saya juga awalnya Mikirnya gitu pak Terus Setelah lu jalanin Gimana Dan lu tau gak lucunya Kenapa Kan gue kagak tau tuh ya Sebutan ani-ani Gitu-gitu Ani-ani itu apa Simpenan Oh kucing 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 itu buat cowok Oh kucing itu cowok Kalau kamu disimpen Kamu jadi kucing Oh kalau saya jadi simpenan Gadun gitu jadi kucing Oh kucing Oke Kalau cewek Enong-enong ya kan Enong-enong namanya Oke Gue masuk terbang Apa Gue belum terbang tuh Gue masih training Hape gue udah iphone 7 Oke Tiba-tiba Yang ada mbak-mbaknya Yang udah terbang nih Ngomong kayak gini Lagi ini Nyindirnya tuh bener-bener Di depan muka Gila ya Anak baru zaman sekarang Belum terbang aja Hape nya udah iphone 7 Terus dalam hati gue Kenapa Gitu kan Gue maksudnya Belum tau istilah-istilah itu Istilah itu belum tau ya Padahal dia gak tau ya kan Semua orang kerja Gak butuh duit juga Gak semua orang kerja Butuh duit Betul kan Butuh pengalaman juga Relasi juga Gak tau ya pas saya terbang Ternyata yang hp nya update Ani-ani Oh Banyak simpenan Jadi simpenan berarti Menurut lo Betul Oke Ya kan cantik Bebas dong Selama tidak mengganggu suami orang Yakin Suami orang Gue gak tau Oh berarti yang Sering ngepost Jalan-jalan Sendiri-sendiri itu Karena memang Tidak bisa ya Bukan tidak mau menonjolkan Pasangannya Memang tidak bisa Untuk di post ya Tidak bisa Oke Mungkin Kita positif ya kan Pas udah nikah Baru di update Baru di post ya Betul sekali Padahal gue mau bahas ini Masalah nanti-nanti loh Oh nanti-nanti Lo udah mulai duluan Mulai panas ya Eh gue mau bahas lagi gak Boleh-boleh lanjut 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 Oke Lebih parah lagi Lo yang kerja nih Ceweknya Oke Misalnya nih Gue jadi simpenan Misal ya Misalnya nih Gue jadi simpenan Gak mungkin lah simpenan kayak gue Hidung gue belum mancung Gigi gue belum putih Dan gue belum lancung Ya Pak kalau adik-adik ada ciri-cirinya ya Ada kelihatan jelas kan Pak Oh iya oke Dokternya sama Soalnya Mungkin satu lingkungan Satu lingkungan Satu rekomendasi Disini aja mungkin gitu kali ya Oke terus Nah misalnya saya ani-ani Saya pacaran sama bapak nih Oke Tapi bapak tau saya ani-ani Bapak pura-pura begel aja Nikmatin duit nih Oh gitu Itu apa sebutannya ya Bukan kucing kayaknya itu Oh berarti cowoknya yang minta uang gitu Jadi Jadi Saya pacaran sama bapak itu Cuman buat kayak tameng Setusakan-akan Bapak yang kaya Padahal saya yang kerja gitu Oke Banyak ya Pak Laki-laki jam sekarang gitu Manipulasi gitu ya Iya sih Iya sih banyak juga sih Yang cowok Memang cuman nempel doang Sama cewek Banyak sih Tapi Insya Allah gue gak seperti itu Temen-temen kita juga mungkin Iya lah liat aja itu Cincinnya udah mau ngalahin Hormon Maris Gak masih nyicel ini 12 bulan lagi Kan gue bukan kucing Oh iya bukan Gue pekerja keras Insya Allah Sugar daddy Sugar daddy Insya Allah hampir Yang mau daftar Langsung aja di komen ya Ada nanti Kontaknya Canda bercanda Pramugari itu kan punya Apa namanya Resiko yang tinggi ya Kan banyak bilang Kalo ketika lu Flight Udah siap-siap Menerima apapun keadaannya gitu Yes Lu tau kan keadaan itu Kenapa lu masih tetap Milih untuk jadi pramugari Percaya gak percaya Di saat gue lagi pake seragam Itu tuh kayak Ya udah pasra aja Tau gak sih Emang sepasra itu Sepasra itu Tapi kalo gue lagi pake Baju penumpang Maksudnya kayak Emang gue jalan-jalan biasa Oke lu udah Takut gitu ya Takut gitu Oh seriusan Beda suasananya ya Beda Kayak Itu baju tuh kayak Baju superman aja gitu Mungkin tanggung jawabnya Mungkin disitu ya Betul Berarti lu udah tau dong Resikonya kan Tapi keluarga tetap menerima itu Menerima Kayaknya gak pape juga Hilang gitu Kurang di beban keluarga Iya kata sama gue gak pape lah Hilang anak satu Oke Kayak kemarin Emang bener ya Maksudnya kan Protokol-protokol untuk Keselamatan kan sudah ada kan SOP nya sudah ada Mungkin kalo udah ada crash di atas Emang itu sudah bisa diselamatkan Jadi untuk protokol itu Untuk apa sebenernya gitu loh Kalo sudah tau Kalo di atas pasti crash Pasti meninggal gitu Emang apa SOP nya untuk apa Oh gak Bergantung crash nya itu Bentuknya apa dulu Emang seperti contoh yang Kayak kemarin Sriwijaya ya Itu kan gak tau Oh itu gak ketemu ya Belum tau sih Maksudnya klien KT nya Udah ngomong Cuman kan untuk Kayak anggap aja nih misalnya Lu naik mobil Ban lu pecah Itu kan langsung tau kan Alasannya kenapa Ban lu pecah Tapi ini kan klien KT nya Juga belum ngomong Masalahnya apa Oke Dan maksudnya gue juga pernah Terbang Mesin mati Satu Di atas Di atas Dan itu masih bisa terbang Masih bisa selamat ya Berarti ya Jadi maksudnya tergantung case nya dulu nih Tingkat keselamatan Jadi kan oke Kalau dibilang pakai mobil kan Pasti orang kan Banyak sekali yang gak Mengajukan sama keselamatan Kayak main Naik mobil lu berangkat-berangkat aja Tapi kalau Pesawat kan case yang berbeda Pasti ada pengecekan sebelum fly kan Ada Nah itu maksudnya Itu pengecekannya bener-bener Kayak Bener-bener di cek Atau gimana sih Kok masih ada crash di atas gitu loh Bener-bener di cek Sampai Nih ya lu bayangin Misalnya nih Gue cuma terbang nih Cangkareng Surabaya Di Cangkareng udah di cek Nyampe Surabaya Di cek lagi Kan ganti kru kan Nah Nanti udah landing dimana lagi Di cek lagi Dia masih Tugasnya pilot itu Dia selalu harus Selalu keliling pesawat Untuk ngecek Dan itu kan udah ada Orang teknik Segala macam ya kan Itu tuh mereka ngecek dulu Nanti bilang ke captainnya apa Kita tuh punya bukunya Oke Yang rusak tuh apa aja Selalu dicatat Ada Itu makanya kan dilihat kan Kan katanya kan kemaren sempat ngomong kan Checklistnya tuh masih bagus-bagus semua gitu kan Makanya Ya Kalau udah di atas Mungkin musibah kali ya Musibah aja Tidak ada yang bisa menghindar ya Susah ya Berarti memang bukan karena Di cek asal-asalan Sudah di cek dengan baik Dan benar Cuman memang musibah Tidak bisa dihindarkan Ya sang gini deh Pilotnya juga kan Punya keluarga di rumah Iya sih Pengamugannya juga Gak mungkin lah Iya sih Sang kalau ginkanya gini doang Gue suka kesel kayak Ah nanti kalau naik pesawat itu Pasti sering kecelakaan Kalau ini apa gitu-gitu Kita yang kerja di sana Juga gak mau lah Sampai pesawatnya Kenapa-napa ya kan Tapi kan kalau dilihat dari rasio Sebenarnya lebih banyak kecelakaan di darat Daripada di udara Cuman mungkin karena di udara jarang itu Lebih disorot kali ya Mungkin ya Dan orang yang naik pesawat juga kan Bukan orang Maksudnya menengah Bukan orang bawah gitu Maaf Orang pasti menengah Orang punya biaya gitu ya Mungkin mikirnya ke situ kali Kan udah di cek Kita bayar mahal dan lain-lain Kok masih ada landing Yang namanya musibah Gak ada yang tau kan Gak ada yang tau Ya juga sih gue mikir kayak Pramugada juga punya keluarga ya Iya Pilotnya juga punya Siapa yang mau bunuh diling ya Lo tau mobil lo remnya blong nih Terus masih lo paksain bawa Kan gak mungkin banget Iya betul-betul Itu yang gak banyak kepikiran orang Iya bener-bener Ini dari sisi yang lain nih Dari Pramugari ya Oke Jobdesknya Pramugari Itu emang apa aja Selain melayani penumpang Apa aja sih Maksudnya sebelum landing Biasanya seperti apa Oke Dari take off dulu kali ya Iya dari take off dulu Jadi kita before Penumpang masuk nih Biasanya kita cek pesawat Oh lu juga ikut lo cek Kita ngecek pesawat Tapi yang di dalam Bagian dalam Oke Kayak seatbeltnya Oke Ada gak tuh Kan gak mungkin dong lo pake seatbelt Cuman buckle-nya doang Ada tapi yang buat masukin Gak ada ya kan Gak masuk ya Gak masuk ya kan Gak klop Oke Dicek dari kursi Semuanya safety Terus makanan kan Biasa kalau ada makanan Pasti kita safety sih Nomor satu Pokoknya masuk pesawat Safety Terus yang lain-lain Buat service Udah terus boarding kan Penumpang Itu aja kita cek lagi loh Cek penumpangnya lagi Cek penumpang Kan biasanya gue liat Ada yang mabok gak Ada yang ini Iya Kan kalau misalnya penumpang mabok Itu kan beresiko Untuk menjadi penumpang yang Kita ngomongnya apa ya Annoying gitu Disgusting Iya Let's say annoying gitu kan Dapat membaikan penerbangan gitu kan Terus kayak Barang-barangnya mereka tuh apa aja Bapak tau gak Gak tau Makanya lu cerita sih Biar gue tau Tapi gue mau ketau dulu Iya udah Silahkan ketawa dulu Kadang-kadang ya Gue suka bingung Kalau misalnya orang tua Naik pesawat tuh Gak didampingin ngerti gak sih Orang tua itu maksudnya Udah Lansia sudah Iya udah Lansia gitu kan Kayak suka kasihan Mungkin kayak pertama kali naik pesawat Lu bayangin Dia sampe ngelepas sepatu Apa sendalnya Pas masuk tangga Iya Terus kayak Satu sisi kayak pengen ketawa Cuman Itu mau kemana Dia itu ceritanya Waktu itu gue lagi mau terbang Ke Banjarmasin Oke Itu bener-bener Dia kan mau naik Kita mau naik tangga dulu kan Dia dicapotin di bawah Di bawah Iya terus Kayak Mau ketawa tapi gimana Ketawa tapi dosa Iya terus kayak Gak lah Abis itu kayak Gue sampe lari tau gak sih Ke bawah Gue lari dong ke bawah Kayak Bapak dipake aja Sebenernya Oh gak apa-apa Iya Ada lagi Ini yang lucu-lucu ya Yang gue inget Naik pesawat pake helm Pake helm Helmnya dipake Beneran dipake Seriusan pake helm Seriusan Seriusan pake helm Itu kan ada pengecekan Dari depan Iya kayaknya tuh Dia udah males nenteng Sampai pesawat Terus jadi dipake helmnya Emang helm gak harus Taruh di bagasi Enggak bisa di cabin Bisa di cabin Bisa di cabin Dipake Itu orang tua Atau memang Anak muda cuman buat konten Enggak buat konten Dulu tuh belum Ada jaman-jaman konten gitu Kayaknya belum Oke 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 Belum sebuming sekarang ya Belum sebuming sekarang Itu dipake alasannya apa Lu nanya gak gak mereka Malas ditenteng Tanggut Tanggut kena tilang kali ya Di atas ya Bisa jadi sih Bisa jadi Seriusan terus apa lagi Ada cerita lucu loh Apa ya Bawa rice cooker Bawa rice cooker Ada nasinya di dalam Buset Gak sedih Iya kan Makanan di pesawat mahal kali Iya itu positif tinggi itu doang Iya Cuman Kita kan bisa cost down kan Gue kira rice cookernya kan Biasa kan Biasa pada bawa dus Oke gitu kan Ini enggak rice cooker Bila-bila ditenteng Ibu mohon maaf Ini dalemnya apa ya Aku bilang Kok gak ditenteng pake dus Oke oke Ada nasinya dok Katanya Dimakan disitu Apa Dimakan dia Pas di atas dimakan sama dia Beneran itu kayak Jadi dia udah bawa lauk gitu kan Terus kayak udah Jadi dia kayak berlapan gitu keluarga Oke oke Iya cost down mungkin bisa jadi sih Kita kan gak tau Keperekonomian orang lain Kayak gimana kan Lucu-lucu Tapi lucu ya Lucu-lucu Di X-ray tuh boleh Lewat Itu dia Gak ngerti Iya makanya kan pasti pengecekannya Pesawat tuh Lewat X-ray dulu Iya Pengecekannya banyak loh Banyak Dua kali Iya makanya itu Sebelum masuk pesawat juga dicek lagi Oh mungkin lewat-lewat aja ya Kayaknya Punya ilmu apa Ibu Gue Sumpah gue gak pernah kepikiran loh Gue curiganya kan Kita aja minum kan gak boleh Iya bawa satu liter gak boleh Gak boleh kan Parfumannya gak boleh Gue curiganya tuh Dia masaknya pas lagi nunggu Lo tau gak Oh Ini gak sih Iya ya Di luar tunggu sebelum gue Jadi kalau itu kosong Pas lagi mau nunggu Pesawatnya Kan bisa ngecaseng Gak megang Cepat tau lu mau nunggu Enggak mau minta ya kan Kalian makan juga Mahal lu Pesawat Jadi Kalau jadi pramugari kan Pasti lu Sering gana ganti partner kan Iya Nah itu gimana Cara tidur Pasti kan setiap orang Beda treatmentnya Setiap kapten Beda treatmentnya Beda-beda Beda-beda Nah itu gimana Cara lu mengatasi itu Seperti apa Mungkin karena gue orangnya Supel kali ya Jadi kayak masuk aja Kemana aja Kecuali Gue paling gak suka sama yang ala-ala sih Ala-ala tuh gimana Ala-ala tuh yang senior Oh senioritasnya dijaga Gue gak bilang itu jelek ya Karena emang latih mental lu juga Disiplin juga harus dijaga Tapi maksudnya kayak Senioritas yang baik itu Seperti apa Jangan yang jadinya Kayak asal-asalan Emang lu kan mesti Ngajarin junior lu To be a better Jadi pas dia udah jadi senior pun Dia bakal ngikutin lu Tapi kalau yang Ala-ala yang kayak pengen banget Di Di hormatin Ada yang seperti itu ya Ada pak Apa lu pernah ketemu senior seperti itu Ada Pernah Emang kayak gimana Maksudnya kan mungkin bisa aja Dia memang mau treatment lu Biar disiplin Minta dihormati gimana Hormat dong ke gue gitu The worst flight Itu ada satu crew Jadi kita kan kalau udah nyampe hotel bebas Nyampe hotel Setelah landing Ya setelah landing Kita nyampe hotel kan bebas Terus kayak Kita mau begini Biasa di Bali Oke Oh udah landing di Bali lu mau jalan-jalan Sama crew gitu ya Mau jalan-jalan biasa kan Oke Terus nih senior tuh yang kayak Nyari-nyari banget yang Entah begini sama siapa Oh Oke Terus udah bilang dong Sama pilot-pilot Pokoknya Kita tuh kalau di Luar kota pun Gak satu set doang Jadi misalnya gue dari perusahaan A Itu tuh ada bisa sampai lima set Nginep disitu Oke Beda-beda perusahaan Iya Sama Oh sama perusahaan Perusahaan tapi kayak sama gitu kan Terus satu ketika Kamar gue dikunciin Dikunciin Oke Ini gue lupa deh Gue terbang ke Denpasar apa kemana Pokoknya abis pergi malam Kamar gue dikunciin Dikunciin lu Di dalam apa di luar Di luar Oh lu abis main Tapi kan kita udah bilang Dari awal Oke oke Mbak Ijin ya mau pergi Oke oke Pasti itu kan ada Kalau di hotel kan ada kunci slot Iya betul Maksudnya lu jangan slot dong Oh di slot Di slot Udah di slot Padahal gue udah bilang Oke nanti Aku minta kunci Di resepsionis Itu karena gue gak tau Kuncinya di slot Dibuka dong Emang gue Jedak Gede banget gak sih Bener dong Gede Lu sekabokobonya Lu bakal bangun gak Bangun pasti Bangun kan Ini gak bangun Sengaja mungkin Sengaja Mungkin dia abis mambuk Enggak Tau dari mana Dia enak baik-baik Oh oke Kayaknya Terus Abis itu udah nih Terus kata pilot gue Coba aja sekali lagi Gak tadi gitu kan Oh ada pilotnya juga disitu Ada pilotnya Jadi gue tuh satu lantai Sama pilot juga Oke Gak satu kamar kan Lu sama pilotnya Nanti ada Oh ada Oke terus selanjut Terus kali lagi aja coba Mungkin mbaknya kebo banget kan Kayaknya Kali lagi nih Udah gue tutup Gue jedakin lagi Kenceng Maksudnya bilang dia kebangun Gak bangun juga Gue izin dong Mbak Saya udah balik Tapi kamarnya mbak kunci Saya gak bisa masuk Mau bangunin mbak Gak enak Ya gimana sih lu Junior ke senior Kan kayaknya Canggung ya kan Iya 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 Ya gue memutuskan untuk tidur Di kamar pilot gue Karena kebetulan Kak Surede itu twin Oke Udah dong Pas pagi-paginya Bener aja Gue di pesawat disidang pak Disidang karena Disidang Karena tidur sama pilot Eh maksudnya Tidur sekamar sama pilot Karena gue tidur di Kamarnya pilot Kenapa kamu gak telepon aja Ke kamar mbaknya Mbak Ada cabin 1 gue Jadi kan ada cabin 1 Cabin 2 Supervisor gitu lah ya Gue tuh kemarin tuh cabin 5 Paling junior kan Oke Kenapa kamu gak telepon mbaknya Kalau saya jadi kamu sih Saya mendingan telepon mbaknya Daripada saya mesti tidur sama pilot ya Degitu ya Jangan karena kamu Semua pilot tuh berpikiran Prambu Gagi sama Oh Gue digituin Gue langsung Kalau emang Gue sampe gitu Do that thing Sama pilot Itu kan juga Urusan gue sama pilot Iya sih sebenernya urusan lo ya Iya kan Dan itu kan gue gak bawa Maksudnya udah Gak pake seragam Gak pake apa Itu kan udah kayak Udah lepas lah ya Bukan jam kerja Iya Ini gak Sampai kayak gini Terus gue bilang Gue gak peduli Cabin-cabin mau ngomong apa Lo jauh gitu Iya Gue bilang kayak gitu Gue gak peduli Lo padahal mau ngomongin gue apa Mau bilang gue gampang tidur sama pilot Kayak apa Yang penting pilot-pilot tau Betapa susahnya mau tidur sama gue Oke Berarti Sudah banyak pilot yang menawari lo ya Berarti ya Eh lo pernah gak sih Ditawarin sama pilot Eh udah lo jadi Jadi sama gue Gimana tuh Gimana tuh Lo ngeliat gue pertama kali Maksudnya kayak Ini bukan Pramugari nih Iya dong Gue gak ada look-look Pramugarinya kan Terus kayak untuk Lifestyle gitu-gitu ya Gue sedikit Iya lo mau ngajak gue makan di pinggir jalan Ayo Oke Gini ayo Di restoran makin Terus Banyak lah Maksudnya kayak pilot-pilot Mungkin kayak Ih jarang nih Pramugari gak baperan Oke Karena Pramugari biasanya baperan pak Jaga pride-nya dia ya Enggak Baperan tuh gimana Kan dia Pengen punya suami pilot Kan mungkin cocok Dari Pramugari sama pilot Bisa aja dia Iya kan gini loh Lo udah di dunia kerja Yang Gue ngomong sedikit bebas Iya Karena lo gak bakal tau Apa yang terjadi Kayak lo shooting aja Bisa cinlock Apalagi terbang Kerja bareng ya Itu lo terbang 5 hari 4 hari Oh iya bisa berbari-bari ya Dengan tim yang sama ya Dengan tim yang sama Itu tidak mungkin lo bakal cinlock Nah cinlocknya itu antara lo bakal Kehubungan yang serius Atau cuman sebatas FVB Let's say ya kan Or one at stand Right Nah Karena kebanyakan yang baper Jadi kayak aduh Jadi mereka tuh nyari-nyari banget Oh sampe ada nyari Nyari Maksudnya kayak Ya sang gimana sih lo terbang Gak ada hiburan Gak ada temen Iya sih Itu udah kayak Gak usah terbang deh Lo di kantor pun Pastikan gitu Gue bilang iya sih ya Terus Kok kayak gini Di kantor gitu ya pak Tapi maksud gue kan Kalau di kantor kan lingkungannya Gitu-gitu aja Gak ada sih Sempit gak ganti-ganti Sempit gak bisa ganti-ganti Kalau di penerbangan kan Maksudnya Dibilang hal yang wajar juga Ya udah jadi rahasia umum gak sih Udah banyak ya berarti ya Ya ada Ada ya Ada Kalau banyak Jadi lo gak mau nafik Bahwa itu bohong Ada sudah ya Jadi statement yang Apa Di masyarakat umum itu kan Kalau misalnya pramugari Tidur sama pilot Jam terbangnya banyak Oke Itu enggak Kan bisa aja Karena setelah hubungan Pilotnya juga punya Jabatan Scheduling Yang segala macam Di request bareng Bisa Cuman gak Gak terlalu ngaruh Sama sekali Karena ngatur Ada bagiannya sendiri Oh ada bagiannya Bukan pilotnya ya Bukan pilotnya Mungkin kalau dia Pilot senior Yang sudah punya jabatan Mungkin bisa ya Enggak juga Oh enggak juga Berarti udah beda ranah Berarti ya Udah beda ranah Berarti pramugari yang tidur Sama pilot itu Berarti Jangan pernah ngarep Untuk jabatannya Cepat naik gitu ya Berarti ya Kan pasti mereka Sama pejabatnya lah Gak pernah sama pilot Cepat sekali Hei Sama pilot tuh Cuman dibayarin apartemen doang Oh Mentek-mentek Dapet iPhone baru doang Udah iPhone Duitnya dipegang sama bini Oke Nanti lu gak pernah pacaran Sama pilot Enggak Sama sekali Karena Pernah Itu pas Jaman-jaman Dia belum jadi pilot Maksudnya kayak Masih training Masih training Jaman-jaman jadi training Itu bener-bener kayak Gue juga masih training Masih hijau Iya masih ini Terus abis itu Jadian terus kayak Kita kayak Lebih seru jadi temen ya Tapi gue sampe-sampe temenan Ampe dia Ampe sekarang temenan Dan dia udah nikah Udah nikah Dan lu belum nikah Sampai sekarang Belum Kenapa? Ngapain nih Gak cepet-cepet Iya sih bener sih Lu nikmatin dulu Masa muda Lu ya Nikmatin aja free sex Ini Narsum gue Paling frontal Tapi lu gak takut Di ujah sama netizen Lu kayak gitu Kenapa? Gak takut ngomong seperti itu Free sex dan lain-lain Kan orang Indonesia Iya pada doyan juga kok Iya sih sebenernya Cuman kan banyak yang munafik Apalagi di kolom komentar Gue gak bisa munafik Gue punya satu muka aja Capek Iya apalagi dua muka ya Skin care-nya lebih mahal Abis dong pet Apalagi bukan ani-ani Oke Yang pernah lu ditawarin sama pilot Seperti apa? Yang paling frontal deh Oh enggak Mereka tuh punya triknya sendiri-sendiri pak Oke Coba ceritakan siapa tuh Paling lucu ya Ini lucu Enggak ini sih Lucunya tuh kayak Ini deh Kita kan Gue ngerokok nih Oke Iya kan Gue ngerokok Dan gue lebih sering itu Gue tidur sendiri Karena gue smoking Smoking room Iya Bisa pesen gitu? Bisa Request nyampe hotel kayak Mbak aku mau smoking room Kalau misalnya emang seniornya mau tidur sendiri Dan ada junior ya Juniornya kasian sih Iya sih Gue ngerokok Dia nya enggak kan Ngerokok koma gitu kan Tapi gue juga bisa ngerokok di toilet Kalau misalnya ini menghargai ya kan Iya Kadang-kadang juga tidur sama senior Seniornya ngasih Boleh kau juga ngerokok-nggerokok aja Tapi gue pasti ke toilet kan Oke Nah Tapi karena gue rata-rata sendiri Kan gue juga yang Gue yang nyatetin Di ini Oh Lu yang mipping ya Iya kan Captain juga mintanya smoking room Oke Oke Nah Suatu saat Ini pilot nih kamarnya smoking Oke Tapi tiba-tiba nelfon ke kamar gue Baju Baju tidur sendiri Iya Kenapa? Aku boleh enggak Ke kamarnya mbak Jo Mau ngapain mas? Mau numpang ngerokok Oh Padahal dia udah smoking room ya Oke Numpang ngerokok apa Numpang ngerokokin Lo ngomong gitu gak sih Kedira? Gue kan ngomong gitu Serius Dia ketawa Enggak banget Numpang ngerokok Iya kan kamar lo udah smoking Gue bilang kenapa Iya kan lo yang ngatur ya Iya kan kamar lo udah smoking Enggak aku gak suka tidur Di kamar yang bau rokok Kata dia gitu kan Aneh ya alasannya ya Oke 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 Terus Sudah gak Oke Kayak ujung-ujungnya gak pindah Enggak berarti Kalau gue mau dia pindah Gue yang nelfon Ngapain dia nelfon gue Iya sih ngapain dia nelfonnya Jadi cowok tuh jual mahal aja Oke Lo mendingan diajak apa lo ngajak? Mending diajak sih Kalau gue lebih enak Kalau diajak kan lo Usaha kan Iya capek juga Oke Kalau lo dapet Kalau lo dapet Nah kan nama lo jelek ya kan Iya Gagal Ini lagi kan Langsung gosip Oke Oh itu tuh Maksudnya tuh yang suka Minta pindah kamar Iya Iya Udah gak dapet Diomongin orang lagi Iya Kalau dapet Mending ya Tapi seharusnya kan jadi pilot Itu kan ganteng ya Maksudnya Bersih-bersih ganteng Gue gak pernah sih liat pilot buluk ya Oke Gak pernah Maksudnya kan seharusnya dia jual mahal juga pasti banyak yang ngejar kan Iya Yang ngejarnya kan yang mata duitan pak Iya sih Iya sih Yang gak doyan duit kan saya doa Lu dayan apa Jo? Dayan apa? Dayan otong Eh gue pernah pak pacaran Mohon maaf ya Kan kalau cewek Kayak saya nih tepos gitu kan Bisa operasi Iya Bapak kan gak mungkin bisa dioperasikan si otong Iya gak bisa Bisa diilangin ya kan Oke Diilangin bisa tapi kan digedein gak bisa kan Gak bisa Mungkin Mayrod bisa? Udah gak ada Udah mati ya? Iya Iya terus Cucunya ada gak? Gak tau gue Kalau ada gue dateng gini Kalau di Papua daun bungkus Ada yang bungkus ya Daun bungkus Daun bungkus ya Kalau di Papua Itu emang ngaruh beneran? Gak tau Oke terus lanjut cerita Lu kemana-mana sih? Gue pernah pacaran Itunya Gak sesuai Kan kita test drive Kata aja kan Sebelum nikah Musti Oke 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 Gak sesuai itu dalam hal ukuran Iya Oke Gue mikir Ini kalau gue nikah sama dia Kayaknya gue nyeleweng Kayaknya mendingan gak usah nikah Gue gede Oke Oke Iya sih Iya kan Susah dioperasi ya Oke Berarti lo lebih milih ukuran daripada durasi ya Berarti ya Sang gue tanya Balik ya ke cewek-cewek Lo milih durasi lama Tapi otongnya kecil Berasa gak tuh masuk? Ya foreplay bisa aja Iya itu kan udah beda konteks Kan lo nanyanya Oke Gede apa durasi? Penetrasinya berarti ya Beda Oke Emang gak Ria Kalau Apa? Ukuranin Kalau gue Sukanya Yang pas masuk Berasa Langsung kayak Gitu kan Kayak bikin sampe Uben-ubun Kayak langsung Eng gitu kan Lo langsung jatuhin harga diri cowok banyak Oke 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 Berarti lo sampe sekarang Gak pernah Main sama pilot berarti ya Tapi ada temen lo gak sih Maksudnya yang pernah cerita sama lo Sharing sama lo Kalau dia udah pernah main sama pilot FYB sama pilot Kayak gitu Gak usah cerita Udah tau ya Udah ada list-listnya kok Yang Yang langsat yang mana Yang ini yang mana Udah biasa disana ya berarti ya Udah biasa Udah jadi Udah bukan rahasia Ini lagi Tem Bilangnya gitu ya Kita tuh tembok Flops itu berbicara Oke Oke Bisa nyampe kemana-mana berarti ya Karena gue dulu pernah cerita-cerita gue jadi pilot Gagal gara-gara gue disuruh masuk pesan Kenapa lo jadi pilot? Keren aja gitu tuh Kira-gara gue bisa tidur sama pra-pura Enggak Gue dulu gak berpikiran seperti itu Sampai sekarang gue nyesel Anjing kenapa gue gak jadi pilot? Hahaha Kalau dulu kan masih kayak Waktu SD tanya Kayaknya dia apa? Jadi pilot gitu kan Keren yang lain Cuma bisa nyetir mobil motor Gue nyetir pesawat Dulu masuk SD SMP Pas SMA gue nyesel Gagal jadi Sampai sekarang lebih nyesel lagi Kenapa gue jadi pilot Pas tau ya kan? Iya Dunianya itu seperti yang tadi Tapi kan ada jalan lain Oke Oke dari tadi kita bahas Perlendiran mulu dari tadi Oke kita bahas sekarang Ada istilah di pesawat itu kan Cabin Viver ya? Cabin Viver? Iya kayak lo kan pasti Di pesawat itu kan sampe berjam-jam Iya Tekanannya juga Apa namanya Gak sebentar gitu kan Pasti lo gampang stres dan lain-lain Itu pernah gak sih lo Sampai lo marah-marah ke penumpang Atau gimana gitu? Iya Hattic Hattic tuh gimana ceritanya tuh? Kalau di penerbangan tuh Kita punya rute 3M Yang paling kita gak suka Apa tuh? Mohon maaf nih ya Oke 3M itu Kenapa? Itu udah rasanya umum seperti itu? Apa lo doang yang seperti itu? Enggak gue doang Emang udah kayak Emang banyak seperti itu Apa karena jauh atau? Enggak penumpang Kenapa? 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 Mungkin karena lo gak cocok aja sama mereka Satu kan emang pembawaan makanya kekeras Mungkin belum terbiasa sama orang yang kekeras Barang bawaannya pak Masya Allah Oh iya karena perjalanan jauh Oke Oh lo bantuin ya berarti ya? Nih ini nih Kalian mesti dicatat ya Walaupun saya udah bukan jadi pramugari Tapi saya nolongin suara pramugari yang masih kerja nih Oke Dibilangnya penumpang itu kan raja Penumpang yang bayar tiket Iya Tapi bukan berarti kita pembantu kalian Di udara Oke Presepsi yang mesti diganti Karena iya kan penumpang itu kadang-kadang Koper pak Badan pramugari kan kecil-kecil nih Gak ada yang gede ya kan Dateng-dateng Okabe Mbak Koper saya dong Oh ada yang seperti itu? Ada pak Banyak ya? Hmm Banyak banget Gue gak pernah sih seperti itu Maksudnya Ya kalau bisa terus Mungkin ada cowok ya kan Oh iya sih bisa jadi Ini Ya adalah Mak-mak misalkan Terus How to Treat the passenger well Tapi lo juga gak ini kan Boleh bu Yuk Angkat berdua Adil dong Adil Iya kan Loh Kok berdua Kan Saya udah bayar pesawat ya Kenapa saya mesti ngangkat koper juga Oke Berarti lo yang ngangkat Tapi kan disitu ada pramugara Kan gak semua penerbangan ada pramugara pak Oh iya Gue nanya deh Maksudnya kalau pramugara itu untuk apa sih? Maksudnya job desknya mereka apa sih? Pramugara itu dikhususin Sebenarnya untuk penerbangan jauh-jauh Yang kayak International flight Yang emang takes long time Terus yang penerbangan-penerbangan Kayak misalnya nih kemarin sempet Yang tsunami palu deh Oke Iya kan Itu tuh siap penerbangan kepalu yang kita evakuasi penumpang itu Itu tuh mesti ada pramugara Karena kan satu Mereka masih secara mental Secara ini kan masih Kuat ya Lebih kuat ya Lebih kuat ya Lebih kuat ya kan Untuk handle penumpang-penumpang gitu Oke Nah Kalau masalah barang itu Sebenarnya ada ground staff Makanya kita Pak Bapak pernah lihat gak sih pak Kalau naik pesawat Oke Batas barang itu ada kan? Ada Ada kan? Berapa kilo Berapa ini kan? Karena mereka gak mau bayar bagasi Ya gue gak nyalain sih Emang bagasi pesawat mahal Tapi maksudnya itu juga bukan Sengaja kita nyari duit dari situ Bawa tas ransel Satu depan Satu belakang Kanan-kiri Emang boleh? Mesti kan gak boleh Mestinya gak boleh Gak boleh Kan cuma satu Ini kan Apa? Satu ransel Sama satu Itu tas tenteng Ya kan? Tas kecil Poch gitu ya Ini gak Ada yang depan-belakang Terus Kalau misalnya Apa? Kita ngomong cabin BGC kan? Penuh Penumpang marah-marah Gak dapet Padahal mereka yang salah ya Padahal mereka sendiri Kayak kadang-kadang itu kasihan Ada yang gak dapet Jadi mesti ditaruh di bagasi Kan gak boleh ya sebenarnya Taruh di jalan itu ya Kan gak safety Iya gak safety Kalau ada Apa? Bad weather juga kan Barangnya bisa Ini ya Buat penumpang As you know Kalau misalnya Itu kepenuhan di atas Amit-amit Ada bad weather Terus barangnya Ini si lock Locknya si aman Iya Tapi kan kita gak tau ya Pak Iya Weathernya sekenceng apa Iya sih Itu saking beratnya Terus kebuka Itu jatuh semua Itu kan kena ke kalian-kalian juga Bahaya juga ya Gak safety juga ya Lebih safety emang ditaruh di bagasi Penumpang tuh gak mau Taruh di bagasi Karena itu Yang katanya di jebol-jebol Oh iya Itu kan banyak yang Isu-isu seperti itu Dan ada juga yang terjadi kan Emang ada Itu gimana sih seharusnya Karena ada yang wrapping tuh Cuman wrapping kan tambah Biaya lagi Iya Emang gimana sih Kalau sampai ada seperti itu Emang gak dicek atau gimana Gak ngerti Pak Itu oknum yang di bawah Pak Oknum berarti ya Gak semuanya ya Gak semua Karena gue jujur aja ya Kalau gue flag internasional gitu kan Itu kayak Khawatir aja Kadang-kadang gue Kalau gue kan mungkin ada Sedikit Uang lah untuk wrapping gitu Karena yang lain juga kadang-kadang Bill nitip dong Wrapping Nitip dong wrapping gitu Kalau ditanya Kalau ditanya Entah barang saya ada yang hilang Kayak gini Oke Kenapa gak barang-barang berharga Lu taruh satu di tas kecil Emang lu bawa apa sih Oh iya sih Iya gak sih Gak mungkin dong laptop gitu-gitu Juga lu taruh di bawah Kan gak mungkin Gak boleh juga kan Powerbank juga gak boleh kan Gak boleh kan Oke oke Kenapa gak tahu di atas Iya juga sih Tapi kenapa sih Kalau maunya benda cair itu Gak boleh lebih dari satu liter Emang ngaruh banget ya Sekarang cairan Kena Kalau misalnya di atas kan bocor Parfum lu pernah bocor gak di pesawat Gak pernah sih Gue gak pernah naruh parfum di bagasi sih Korek Ah iya korek-korek kan pasti diperiksa tuh Pernah meledak Pernah kalau ngeliat gue Iya kan Tapi itu meledaknya emang gak Yang ngeluarin api gak Tapi tiba-tiba gak Basah doang itu Meledak kayak tek Basah tuh Yang biasanya yang Apa sih Yang ada cairan itu Bukan yang Indomaret Iya Itu bahaya berarti ya Bahaya Dibilang bahaya Sebenernya enggak Tapi kan safety ke diri lu sendiri lagi Oke Ke barang-barang lu juga Iya Ke barang penumpang yang lain Iya kan Oke oke Nah gue mau nanya Kalau umamanya Pastikan ada pengecekan banyak tuh Sebelum masuk pesawat kan Nah kalau ada Gimana sih treatmentnya Dari pihak pesawat itu Dari pramugari Entah siapa Kalau umamanya ada penumpang yang sakit Sakit parah tuh Gimana treatmentnya Kita udah Jadi kita setiap tahun itu Ada yang namanya Recurrent class Itu tuh kita belajar dari P3 First aid Segala macam Tuh kita ada Sampai kita udah diajarin Kayak kalau orang sakit jantung Nekasih obatnya apa Kalau sesak nafas apa Ada Ada Udah ada treatmentnya Semuanya Dan itu emang beda-beda Tergantung penyakitnya apa Oke Berarti udah ada penanganan pertamanya ya Iya Berarti udah aman ya Punya menantu pramugari itu All package loh Oke Jadi dokter bisa Iya kan jadi dokter bisa Melayani bagus Melayaninya bagus Senyumnya manis Senyumnya manis Kelakonnya aja berangsak ya Itu kan gak semua pramugari berangsak Just oknum aja Iya Oke Gue penasaran sama Waktu itu ada keluarga gue yang meninggal di kampung Eh enggak di Jakarta Pengen dibawa dikuburkan di kampung Nah itu mayat itu disimpan dimana sih Bagasi bawah Oh Lu pernah ngeliat mayat gitu taruh di bagasi Pernah Itu di kasih peti gitu taruh di bagasi Itu gak diumumkan ke penumpang yang lain Enggak lah buat apa Enggak wajib ya berarti Berarti ditaruh gitu aja gitu ya Tapi saya pernah loh pak Itu emang keluarganya Sultan Oke Udah gak ada flight lagi Oke Dia ngebuking satu pesawat Wow keren Terus Bapak bayangin ya Bener banget malem Ke Makassar Oh orang Indonesia Orang Indo Keluarganya dia tuh yang on board cuman tujuh orang Oke Jadi duduk di bisnis Oke Saya kebagian Belakang Terbang malam-malam itu gelap semua kan Oke dimatiin Dan kita tau di bawah kita ada mayat Tapi kan gak mungkin juga mayatnya ke atas dong Hei Cerita horor di pesawat itu ada betul Oke Gue pernah soal nih Kita cerita setan juga Oke Itu lu pernah Maksudnya pernah Ngalamin cerita horor itu seperti apa Gue yang gue alamin sendiri ya Waktu itu kan yang gue bilang tuh Pengecekan pesawat Oke Itu lagi Bulan puasa Gue ingat banget Itu gue lagi handle kelas bisnis Berdua dong Jadi bisnis itu berdua Jadi itu kita kalo di pesawat Yang bagian depan pesawat itu dua orang Kalo yang di bagian belakang itu ada tiga orang Lagi ngecek nih Tiba-tiba ada suara cewek Nanya Kamu gak puasa? Gue jawab Enggak mbak Kan saya non muslim Oke Dan senior gue juga jawab Enggak jo Aku lagi dapet Terus kita langsung nyanyakan gitu Kan lu cuman berdua itu padahal? Iya Kan karena gue gaknya dia yang nanya Ya dia yang nanya loh Dan dia pun gak yang jawab Sekiranya-sekiranya Tapi gak keliatan kan? Enggak Tapi ada suaranya Padahal itu lagi gak ada siapa-siapa Oh pesawat Setan iseng juga ya Sampai ke pesawat Iya Itu bayar gak sih? Siang-siang lagi pak Siang-siang itu? Siang itu Serem juga ya Ngapain ya Itu ada mayat gak di bawah? Gak ada kan? Gak ada Tapi kalau pramugari pasti tau Kalau ada mayat di bawah ya? Ada Dan yang lucu nih pak Pirlat gue Biasa Mulut kita kan julid nih pak Iya Ngeliat Jadi tuh kalau misalnya ada mayat di bawah Kita ada kertas Itu tuh ada case-case gitu Meninggalnya karena apa Segala macam Oke Terus ada ini Satu case ini Dia ke setrum Listrik Meninggalnya karena ke setrum Pas di atas Apa? Pas udah mau Apa? Gue lupa Pokoknya ceritanya tuh Pilot gue tuh Antara pas lagi mau take off Atau mau landing Ngejulit Biasa Ngejulit? Nih Megang setiap pesawat Kayak ke setrum gitu Ngeledekin itu Ngeledekin Gak ngeprank Kayak Lo tau nih Ada yang meninggal karena apa Kayak Lo megang apa tuh kayak Bukan setrum gitu kan Di becandain Di becandain Pokoknya lah kan Pas landing tiba-tiba udah bunyi Cedek Dari bawah Oke Terus di kepo kan Dia ting-tong ke belakang Yo coba Gedor Pintunya Pintu bawahnya Pintu Kan pintu pilot tuh Disu ketok Tapi yang kenceng Kata dia gitu kan Beda suaranya Kata dia gitu kan Kenapa kayak Ntar aja Kata dia gitu kan Sampai mobil hotel Diceritain Jadi Tadi gue iseng Bercanda Bercandain Mayat yang ada di bawah Oke Pas mau landing Ada bunyi Kenceng banget Dari bawah Cedok Lagian mayat dibercandain Makanya Tapi maksudnya Ya emang bener Adanya ada Sama yang ngitung penumpang tuh pak Itu penumpang Maksudnya penumpangnya berkurang Nambah Iya Kan pakai itu kan Alat Kayak tas di digital gitu kan Jadi ada satu pesawat Di perusahaan gue Yang Jadi kan gue Jadi gue satu Gue pindah Maskapai itu dua kali Jadi Tapi masih satu grup ya kan Oke Nah yang di Pesawat apa Maskapai gue yang pertama Ada satu pesawat Emang terkenal banget Angkernya Oh udah dikenal sama Sama crew-crew Iya sama crew-crew Udah terkenal banget Angkar Karena emang Sering Gatau kenapa Sering banget Bawa orang meninggal Oke Iya Orang meninggal di dalam pesawat itu Kayak udah ada dua kali gitu Oke Meninggal pas naik Iya pas meninggal di pesawat Nanti gak sih Oh Iya Jadi tiba-tiba jantung Bila macam Dan pesawat ini Cuma dipakai Buat penerbangan malam Lu bayangin gak lo Oke Udah pesawatnya horor Dipakai buat penerbangan malam Oke Emang disengaja Gak tau Emang Oke terus Aji Apa Aji mumpungnya Tumbal ya Eh tumbal Apa aja gak tau Gak gak bercanda Oke Amit-amit Oke Pokoknya gitu Dipakai malam Kita kan yang udah tau kan Kayak Dek-dekan Itu terbang Biasa ke itu Daerah-daerah yang jauh lah Pokoknya udah jauh Malam ya kan Udah tuh Itu Kalo mau Udah malam Itu kan bisa pada tidur ya kan Kita mau cek kaya bintang Gue kalo bisa lari sih Oh itu pas di atas Lu ngitungnya Oh iya Pas di bawah Pas di bawah kan Bisa kita ngitung penumpang Misalnya penumpangnya 50 Kadang-kadang kalo kita hitung Bisa 51 Kok bisa Gak ngerti Itu pala siapa lagi Yang diitung Kok bisa sih Bisa Kalo kurang mungkin Bisa aja kita salah Iya Kalo kurang kan salah Lu udah itu udah mastiin Berapa kali Biasa kan orang dari ground staff Bilang mbak Ada penumpangnya di atas Segini 50 orang dewasa 40 anak-anak Kan udah ada tuh kan Bisa lebih Bisa lebih Lu udah itung Udah lu make sure Udah itung Sampai Misalnya udah berapa kali Hasilnya beda mulu Biasanya tuh kayak senior gue Ya udah lah Biarin aja gitu ya Biar pada lama Oke Ya kan harus mastiin dulu kan ya Harus mastiin dulu ya Sebelum berangkat ya Lu konfirmasi dulu ke cap berarti ya Iya lah Nanti kan Takutnya ada penumpangnya ketinggalan lah Atau apa lah ya kan Kalau gak salah naik pesawat tuh Sering banget tuh Oke Ada pesan-pesan gak Untuk teman-teman pramugari sekarang Yang masih bekerja itu Ada Apa tuh Lu dapetin seragam Susah-susah Oke Jangan dipake buat yang gak-enggak Gak-enggak tuh dalam hal apa Gue ada quote sih waktu itu Ntar kayak gue inget-inget dulu Oke Gue tunggu Sampai minum Jangan menaik Apa Jangan merendahkan Harga dirimu dengan seragamu Oke Nanti gak sih Jadi kayak Banyak banget Yang kayak Gue orang yang sangat gak pernah Update Gue pake seragam Di Instagram Oh oke Karena menurut gue Iya Maksudnya kayak Orang gak perlu tau Gue pramugari atau apa Sedangkan banyak banget Oknum-oknum yang Menggunakan seragam itu Untuk Dapat endorse lah Apalah Gue gak nyalahin Asal emang Berkualitas Nanti gak sih Oke Ada juga mas yang kayak Ya lu jualan Karena lu pake seragam Jualan Oke Lu menjatuhkan harga diri lu Dengan seragam lu Maksudnya kayak Ya misalnya cowok Fantasi Iya Iya kan Cowok Fantasi Lu kalo Dapetnya artis Model Pramugari Kayaknya lebih Value-nya Gue ngeluhin 30 juta Sekali dimana juga Gak apa-apa Padahal rasanya sama aja Padahal sama aja Lobang-lobang juga Anget-anget juga Oke Tapi mesti ego Maksudnya kayak Jangan Jangan Karena lu Ada yang sengaja Kerja jadi pramugari Cuman buat menaikan harga Oh ada ya Oh itu quotesnya pak Jangan Menggunakan seragam lu Untuk menaikan harga jual lu Oke Oke Sekarang dari Tadi kan udah dibuat teman-teman lu Pramugari kan Sekarang untuk pilot-pilot yang nakal Itulah Maksudnya jangan sampai Masyarakat berpikiran pilot itu kan Kasian keluarga Nunggu yang di rumah Dan lain-lain Maksudnya biar menenangkan hati keluarga Para pilot gitu kan Lu coba ada Ya omongan gak Untuk para pilot-pilot yang nakal itu Karena kan gak semua pramugari Mau kan Seperti itu Contohnya lu kan Masih bisa menjaga harga diri lu kan Ada gak Apa maksudnya Saran atau pesan Untuk para pilot-pilot yang nakal Seperti itu Ngomongi nge Tuhan Ntar gue dibilangnya ini banget Iya Gue jejaran ke gereja Dibilang religius banget Iya Mungkin kayak Ya sengahnya Dapat bilang agama deh Maksudnya dibilang Lebih halus lagi lah Jangan seperti itu Karena kan ada yang sakit hati kan Ada kan orang yang pramugari Sakit hati Digituin dia merasa Kayak direndahkan banget gitu Padahal dia kerja Pure memang dia Pengen kerja gitu Jangan Ini deh Apa maksudnya Jangan gampangan tititnya Singkat padat Dan jelas Jelasnya kan Jangan gampangan Penjuma lu ganteng Tapi kalau titit lu gampangan Kayaknya gak Kan semakin di asas Semakin bagus Bagus Gak ada yang bilang Enggak Tapi pada saat Dengan orang yang tepat Oke Gak sembarangan ya Ada pake Ada pake Dan lain-lain ya Ini kan pilot kan Bukan ngomongin suami orang kan Pilot Bukan suami orang Itu beda lagi Beda case lagi Beda case Oke Terima kasih Ternyata banyak hal Ability channel Tapi pake suara Prapugari Code nya di Ability channel Itu Everything about your ability Terserah lu kata-kata Awalnya seperti apa Tapi akhirnya seperti itu Coba ulangin pak Everything about your ability Itu yang terakhir Oke Coba Ngomong itu dong Iya Dengan kata Lu suruh subscribe Like dan lain-lain Oke Buat para penumpang Yang ada di luar sana Jangan lupa untuk di Subscribe Like and comment Ability is your Everything about your ability Oke Everything is about your ability Thank you Thank you